Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa, mari kita hadirkan niat dalam hati kita Mencari rida Allah SWT Dengan mendengarkan dan mengikuti gajian ilmu agama Sampai kepada halaman 4 Halaman 4 Kita menggunakan kitab hara Tufatil Atfal Versi dari terjemahan yang sudah kita kaji sebelumnya Yang berbahasa Arab Jadi begitu ya cara membacanya Nunnya, di tulit tanwini Itu walaupun gak ada yaknya Tapi di akhir penghujung bait, di baca panjang Linuni intaskun walid tanwini Arba'u ahkamin fakhultabini Linun bagi nun intaskun jika disukun Walid tanwini dan juga bagi tanwini Arba'u ahkamin Ada empat hukum Empat hukum Akan kita sebutkan nanti Fakhultabini maka ambillah penjelasanku Kata mu'alif atau nazim Rahimahullah An-nun sakinatu takunu fi wasatil kalimah Nahwu minh Watakunu fi akhiril kalimah Nahwu min qabl Wa'amma tanwini fa'innahu nunun sakinatu za'idah Talhaqu akhirul ismi lafzun la khutta Wawaslan la waqfa Nahwu jannatin alfafa Jadi ini adalah syarah dari bait yang nomor 6 An-nun sakinah nun sukun Takunu fi wasatil kalimah Nun sukun itu terkadang terdapat di tengah kalimat Kalimat disini bahasa Arab maksudnya adalah kata Jadi nun sukun itu dalam bahasa Arab Terkadang berada di tengah kata Nahwu minh Kita lihat disini minh Nunnya di tengah kata Watakunu fi akhiril kalimah Dan terkadang juga terdapat di akhir kata Nahwu min qabl Min qabl Disini ada dua kata Min kemudian qabl Itu nun sukun Bagaimana dengan tanwin Wa'amma tanwin Ada pun tanwin Wa'amma tanwin Ada pun tanwin Fa'innahu nunun sakinatun za'idah Tanwin itu sejatinya Sebenarnya Hakikatnya adalah Nun sukun tambahan Nunun sakinatun za'idah Nun sukun tambahan Talhaqu akhirul ismi Berada di akhir isim Berada di akhir kalimat Yang merupakan isim Karena kalau kita belajar Nahwu Kalimat itu ada tiga macam Ada isim Ada fi'il Ada huruf Tapi disini Tanwin ini adalah Tanda yang khusus Bagi isim Sehingga tidak akan terdapat Pada fi'il Maupun huruf Seperti itu ya Dan itu adanya hanya di akhir Tanwin itu hanya di akhir Tidak ada ceritanya tanwin di awal Atau di tengah Jadi tanwin itu adalah Nunun sakinatun za'idah Nun sukun tambahan Talhaqu akhirul ismi Yang berada di akhir isim Kalimat atau kata yang merupakan isim Lafgon Dilafalkan Diucapkan La khoton Tetapi tidak tertulis Tidak tertulis Kalau kita mengatakan Misalnya Za'idun Ko'imun Za'idun Ko'imun Itu kan tidak ada nunnya Di situ Tapi Dilafalkan Kita nulisnya Za'idun Zai Ya Dal Kemudian tanda Tomatain Tapi bacanya Apa? Za'idun Tidak ada nunnya Lafzon Dilafalkan La khoton Tetapi tidak tertulis Wawaslan Lawakfan Dibaca Kapan? Ketika dibaca wasol Za'idun Ko'imun Za'idun Ko'im Kita perhatikan Za'idun Ko'im Karena disambung dengan kata ko'im Sehingga dibaca Zaid Zaidun Tetapi kalau seandainya berhenti Man huwa ko'im Jawabannya adalah Zaid Seperti itu Di Disokun Tidak dibaca nunnya Bukan dibaca za'idun Tapi za'id Karena Di sini adalah tanuin Tanuin itu dibaca ketika wasol Ada pun ketika wakof Atau berhenti Maka itu dibaca Tidak dibaca Makanya Wawaslan Lawakfan Dibaca ketika wasol Lawakfan Dan tidak dibaca ketika Waqof Nah hu Kita lihat di sini Janatin Al-Fafa Harusnya Kalau Jannatin Al-Fafa Tapi karena Di sini berhenti Maka mbaknya adalah Janatin Al-Fafa Nah ini Jadi ada kesamaan Ada perbedaan Kesamaannya adalah Sama-sama Nun-Sukun Bedanya adalah Tadi Kalau Tanwin ini berada di Akhir Dan hanya pada Isim Sedangkan Nun-Sukun itu bisa Di tengah Bisa di Akhir Kalimat Jadi tidak hanya pada Isim Tapi ada juga pada yang lainnya Pada Nun-Sukun Jadi Nun-Sukun Wat Tanwin Dan juga Tanwin Lahuma Ahkamun Bi'atibari Mayalikullan Minhumah Minal-Khuruf Jadi Nun-Sukun Dan Tanwin ini Keduanya Mempunyai Hukum-hukum Bi'atibari Mayalikullan Minhumah Minal-Khuruf Melihat Atau memandang Dari apa yang ada Setelahnya Setelah keduanya Dari Huruf-huruf Vijayah Dilihat Nun-Sukun ini Ketemu apa Tanwin ini Setelahnya huruf apa Nah itu nanti Ada hukum Kalau ketemu huruf ini Namanya hukum Ikhva Ada yang namanya Ithom Ada yang namanya Ithar Ada yang namanya Iklab Nanti akan kita rinci Dan ini sudah kita bahas Sebenarnya Tapi kita akan menyesuaikan Dengan Alur dari bahasa Arab Nah yang pertama Ada empat hukum Tadi yang pertama Disebutkan di bayat Nomor tujuh Fal-awwalul Ithar Ruqabla Ahrufi Lilhal Qisitun Rutibat Fal-tu'orfi Fal-awwalul Ithar Ruqabla Ahrufi Panjang ya V-nya ya Lilhal Qisitun Rutibat Fal-tu'orfi Fal-awwal yang pertama Hukum yang pertama Adalah Al-Ithar Jadi nunnya ini Dibaca jelas Menjelaskan Kita baca Jelas Qobla Ahrufi Lilhal Sebelum Huruf-huruf Yang merupakan Huruf Ithar Jadi nun sukun Jika jatuh Sebelum Huruf Hal Maka Disini Nurnya dijelaskan Jadi ada nun sukun Setelahnya huruf Halki Maka dijelaskan disini Situn Jumlahnya ada enam Huruf Halki ini Huruf Tenggorokan Dan huruf Tenggorokan ini ada enam Ada enam Ada bawah Tenggorokan bagian bawah Ada tengah Ada Atas Yang bawah Ini namanya Aksol Halk Yang tengah namanya Wasatul Halk Yang paling atas namanya Adinal Halk Jadi yang paling dangkal Adinal Halk ini yang paling dangkal Yang paling atas Maksudnya Yang tengah Yang tengah Yang paling dalam Yang paling bawah Jadi itu Jadi yang pertama Dari hukum Nun sukun Dan tanwin Adalah Menjelaskan Lahuma Lahuma disini adalah Nun sukun dan tanwin Jadi nunnya disini Baik nunnya itu nun sukun Atau nun pada tanwin itu sendiri Itu dibaca jelas Jadi nun sukun dan tanwin ini Dibaca jelas Ya dijelaskan Ketika Berada sebelum Huruf Halki yang ada enam Huruf tenggorokan yang ada enam Yang akan kita sebutkan Wahia Enam huruf tersebut adalah Hamzun Fahaun Hamzah Kemudian ha Yang paling dalam ini Summa'inun ha'u Kemudian yang tengah Ain sama Ha Muhmalatan Muhmalatan Karena gak ada titiknya Untuk membedakan Antara ain dengan Dengan apa? Yang ada titiknya apa? Hoin Ha dengan Apa yang ada titiknya? Ho Oke Muhmalatan Muhmalatan Gak ada titiknya Summa'inun ha'u Hoin sama ha'u Ada titiknya Muhmalatan gak ada titiknya Jadi ini diurut dari yang paling dalam Hamzun faha Hamzun faha Kalau kita praktekin baca ya A A A Paling bawah Ha 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 Ini Alhamdu 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 Kemudian naik ke atas Turfa Al Al Perpaduan antara Di sini Hamzah Dengan lam Dari ujung lidah Al Al A Al Al Ha Langsung Hanya di Tengah Tengok Tengorokan Ya Alhamdulillahi Balik lagi ke sini Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ain Tengah Tengok Tengorokan Seperti itu Jadi Aimin Aksol Halki Makrojul Hamzati Walha Jadi dari Tengorokan yang paling dalam Paling bawah Itu adalah Makrojnya huruf Hamzah Dan huruf Ha Makrojnya huruf Hamzah Dan huruf Ha Waksol Halki Jadi Aksol Halki Yang paling Yang paling Dalam Yang paling Dekat dengan Dada Tengorokan Kita kan Yang paling Dekat dengan Dada Bagian sini Apa Sini Bagian Sini Bagian Aksol Halki Yang tempat Keluarnya Huruf Hamzah Dan huruf H Mimma Yali Soder Yang dekat Dengan Dada Ini Dada Kemudian Ini Tengorokan Ya Wamin Wasatil Halki Dari Tengah Tengorokan Makrojul Ain Tadi Ain Walha Dan juga Huruf H Al Muhmalatain Yang tidak Ada Titiknya Ay Goyri Mankutotain Yang tidak Ada Titiknya Mankutotain Itu ada Titiknya Goyr Berarti Tidak Ada Muhmalatain Itu tidak Ada Titik Titiknya Wamin Adnal Halki Makrojul Goyni Walha Al Mu'jamatain Ay Al Mankutotain Jadi Ada Dua Istilah Disini Ada Goyr Mankutotain Atau Dengan Kata Lain Muhmalatain Atau Mu'jamatain Dengan kata lain Mankutotain Biasanya dibahasakan Muhmalah Sama Mu'jamah Mu'malah Tidak ada Titik Mu'jamah Ada Titik Jadi Ini huruf-huruf Vijay Seperti itu Kan kita Tahu Misalnya Dal Dengan Zal Ini kan Ya bedanya Apa Titik kan Kemudian Rok Dengan Zai Bedanya Apa Titik Hok Dengan Jim Dengan Dengan H Bedanya Apa Titik Ain Dengan Bedanya Apa Titik Seperti itu Makanya Biasanya Dibahasakan Muhmalatain Atau Mu'jamatain Muhmalah Atau Mu'jamah Karena zaman dulu Memang Itu Tidak ada Titiknya Orang Baca Al-Quran Itu Sekarang ini Terlalu mudah Sekali Jangankan Titik Sudah ada Tanda batunya Harokatnya Bahkan Ada warnanya Ada hukumnya Kalau Ijo Itu Kalau Merah Misalnya Izar Kalau Kuning Itu Apalagi Begitu Semakin Dimodifikasi Dan ini Tidak pernah Dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Ya Dan Orang-orang Kelompok Yang menggembarkan Bid'ah Itu Kan Seperti itu Mereka Dalihnya Rasul Kan Tidak pernah Mengerjakan Rasul Tidak pernah Mengerjakan Ini Bid'ah Rasul Tidak pernah Mengerjakan Coba Mereka Berani Tidak Mengatakan Quran Dulu Di masa Rasulullah Kita Katakan Kepada Mereka Quran Dulu Di masa Rasulullah Di zamannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu 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 Itu Tidak ada Jangankan Harokatnya Titiknya Tidak ada Jadi Bata Itu Sama Zal Itu Sama Itu Sama Itu Sama Itu Sama Tapi kan Mereka Belajar Talap Yang mereka Tau Coba Mereka Berani Tidak Mengatakan Ini Tidak ada Mereka Malah Cetak Sendiri Inilah Itulah Kontradiksi Orang-orang Yang Diluar Paham Ahlu Sunnah Wal Jamaah Kalau Kita Alhamdulillah Kelompok Ahlu Sunnah Wal Jamaah Kita Ini Punya Dalil Punya Argumen Punya Hujah Yang Kuat Yang Menunjukkan Kebenaran Perkara-perkara Yang kita Yakini Jadi Tidak Asal Pitah Dan Seterusnya Pitah Pun Itu Sendiri Juga Tidak Semuanya Jelek Ada Yang Baik Rasul Mengatakan Mansana Fil Islam Sunnah Hasanah Jadi Ada yang Baik Tidak Semuanya Jelek Harus Disesuaikan Dengan Dengan Tentuan Syariat Dalam Hatis Yang Lain Beliau Mengatakan Man Ahdaz Fi Amri Nah Hazah Malaysa Minhu Fahu Warad Jadi Kalau Minhu Berarti Orang Yang Mengadang Ada Sesuatu Bikin Sesuatu Yang Baru Yang Tidak Sesuai Dengan Kaedah Agama Yaitu Tertolak Artinya Kalau Sesuai Dengan Kaedah Agama Berarti Tidak Tertolak Seperti Itu Tahu Istilah Muhmalah Dengan Mu'jamah Kita akan Kasih Contoh Disini Wa'amsilat U'zalik Ini Paling Gampang Sekali Paling Gampang Mudah Silahkan Dibuka Alaman Enam Wa'amsilat U'zalik Contoh Contoh Adalah Disini Ada Hamzah Ahruful Hal Kurfur Falqi Ada Setelahnya Ada Enam Kotak Disitu Kotak Yang pertama Hamzah Kemudian H Ain Ha Wa'in Ho' Menyesuaikan Dengan Apa Mahmah Manun Nisakinah Dengan Nun Sukun Min Kalimah Pada Satu Kalimat Min Kalimata Ini Pada Dua Kalimat Matan Nuin Mesti Di Akhir Kalimat Maka Tidak Mungkin Kecuali Berada Pada Akhir Kalimat Beda Dengan Nusukun Nusukun Bisa Pada Satu Kalimat Karena Bisa Di Tengah Kita Ambil Contoh Yang pertama Yan Auna Yan Auna Yan Auna Kemudian Man Aman Man Aman Kemudian Jannatin Al-Fafa Jannatin Al-Fafa Itu ya Jadi Ini Ada Satu Ketukan Jangan Terlalu Cepet Jannatin Al-Fafa Itu Tanwin Al-Fafa Sebenarnya Kemudian Hurva Minha Minha Kemudian Manhajar Manhajar Kemudian Juru Finhar Juru Finhar Hurva Gampang Ini Soal Fatiha An Amta An Amta Kemudian Min Il Min Min Il Min Ini saya baca Biar mudah Sebenarnya Kalau Baca yang benar Yang harusnya Menyesuaikan dengan Kaedah itu Harusnya Tanwin Dibaca di akhir Jadi bacanya Min Il Min Il Itu Hakikun Ala Kemudian Tun Hitun Min Hakim Ali Mun Hakim Kemudian Fasayun Ghidun Fasayun Ghidun Kemudian Min Ghil Kemudian Haliman Ghofuro Haliman Ghofuro Dan ketika kita Baca Yang boleh Perhatikan adalah Penekanannya Bahasa Arab Itu Bahasa yang Jelas Tegas Jadi ketika Baca Harus Jelas Jangan Jangan Tidak Jelas Penekanannya Dan seterusnya Tempat Keluarnya Kemudian Kemudian Mun Khaniqah Al Mun Khaniqah Kemudian Liman Ghof Liman Ghof Kemudian Yawma Idhin Na'imah Kemudian Yawma Idhin Khoshy'ah Yawma Idhin Khoshy'ah Jadi itu Mudah Sekali Praktiknya Sangat Mudah Sekali Cuman Perhatikan Jangan terlalu cepat Ketika Baca itu Jangan Man Aman Man Aman Tidak Jadi santai saja Ada satu ketukan Di situ Man Aman Man Aman Kufuwan Ahad Kufuwan Ahad Jadi itu Ilshar Berikutnya Yang kedua Sekarang Baik nomor 9 Yang kedua Ini disini Harusnya Tapi karena Baik Ada Aturannya Ada ketukannya Sukun Harokatnya Maka Seperti itu Makanya Sebenarnya Kalau Baca Naldom Itu Harusnya Menyesuaikan Dengan Panjang Pendek Alhamdulillah Ini kita Berupaya Walaupun Kadang Nyeret Nyeret Begitu Tapi Ini penting Jadi Bukan Asal Ikutin Lagu Kemudian Yang panjang Dipendekkan Dan Sebaliknya Bukan Disesuaikan Dengan Dengan Tulisannya Bukan Sebaliknya Yang kedua Adalah Idhram Bisid Datin Atat Sama Sebagaimana Ilshar Hurufnya Ada 6 Di sini Idhram Hurufnya Juga Ada 6 Yarmulun Yaitu Pada Kata Yarmulun Yarmulun Ya Ro Mim Lam Wahu Nun Indahum Menurut Para Ulama Sudah Tetap Jadi Yang kedua Dari Hukum Al-Idhram Adalah Idhram Yaitu Bertemunya Jadi Jadi Satu Ada Dua Wadah 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 Yang satu Dimasukkan Dalam Wadah Yang lain Menjadi Satu Wadah Karena Di Double Orang lebih Seperti Seperti Lakin Lakin Naha Isman Nikismun Yuthram Fihi Bihunnatin Biyan Mu'lima Dan Nunsuk Apa Idhram Ini Ada Dua Macam Huruf Idhram Ini Dibagi Menjadi Dua Lakin Hadis Ini Adalah Ahruf As-sittah Al-Ahruf As-sittah Jadi Sittah Ahruf Maksudnya 6 Huruf Kisman Ada Dua Macam Bismun Yuthram Fihi Jadi Yang pertama Adalah Nun Sukun Dan Tanwin Ini Dihidhram Pada Bagian Yang pertama Ini Dikenal Dengan Huruf Yan Mu Ya Nun Mim 4 Jadi Huruf Huruf Yarmulun Ini Terbagi Dua Al-Qismul Awal Waladhi Yuthram Fihi Nunus Sakina Tua Tanwin Cepetan Al-Qismul Awal Soalnya Dibilang Waladhi Yuthram Fihi Nunus Sakina Tua Tanwin Yang pertama Adalah Yang Dihidhramkan Padanya Nun Sokun Dan Tanwin Jadi Nun Sokun Dan Tanwin Dihidhramkan Kepada Huruf tersebut Mal Hunnah Disertai Disertai Dengan Hunnah Terkumpul Dalam Empat Huruf Majmu Atin Fikali Matian Yang Terdapat Pada Katayan Mu Wa Amzilat Tuhah Di sini Ada Ahluf Yan Mu Ya'anun Mawu Ma'anun Disakinah Dengan Nun Sukun Ma'anun Dengan Tanwin Di sini Kita kasih contoh Ma'yakul Dengan gunah Dua ketukan Ma'yakul Min Nur Min Ma'anun Min Wal Min Wal Kemudian Barqu Yajalun Yawma Idhin Na'imah Kemudian Sirat Mustaqim Kemudian Hishawat Walahum Seperti itu Jadi ini Tentang Idhom Yang disertai Dengan Gunnah Disebut juga Dengan Idhom Bi'hunnah Yaitu Nun Sukun Atau Tanwin Bertemu Dengan Huruf Empat Dari Huruf Idhom Yaitu Terkumpul Pada Katayan Mu Ya' Nun Mim Wawu Maka Di sini Nunnya Dileburkan Tidak Dibaca Langsung Masuk Ke Huruf Setelahnya Makanya Tadi Pengertiannya Huruf Sukun Bertemu Dan Huruf Berharokat Sekiranya Keduanya Menjadi Satu Huruf Yang Bertasjid Jadi ini Kajian Kita Pada Sesi Kali Ini Mudah Bermanfaat Silahkan Kalau Ada Yang Mau Di Pertanyakan Biasanya Kalau Tajwid Tidak Banyak Yang Tanya Karena Memang Materinya Mudah Ini Harus Praktek Dan Sekali Lagi Bagi Yang Belum Punya Bukunya Karena Penting Sekali Yang Kita Punya Buku Yang Berbahasa Arab Biar Tahu Ilmu Yang Kita Ambil Sumbernya Dari Mana Silahkan Nanti Menghubungi Admin Atau Menghubungi Nomor Yang Tertera Yang Saya Cet Ini Bisa Menghubungi Nomor Itu Bagaimana Bacaan Azan Asyadu An Ya Kenapa Memangnya Cara Baca Benar Seperti Baca Syahadat Pada Unnya Asyadu Jadi Cara Bacanya Adalah Asyadu An Muhammad Rasulullah Kalau Memang Itu Syahadat Yang Kedua Tapi Kalau Syahadat Yang Pertama Kemudian Selasih Alhamdulillah Barakul Fikum Kita tetap Dengan Tahlil Selawat Dan Istighfar La Ilaha Illallah Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhalla Wa Ala Alihi Was Sahbihi Was Sallim Rabbil Firli Wali Walidai Walil Muminin Walhamdulillah Rabbil Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Sallamualaikum 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 Sallamualaikum